Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 6 Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penugasan ya di bab 3 Disitu ada 8 soal yaitu soalnya butuh pemahaman ya Butuh pemahaman dari soal-soal tersebut Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 kemarin sudah kita bahas Ini akan kita lanjutkan ya Untuk kali ini kita akan membahas soal nomor 5 sampai dengan nomor 7 Untuk yang nomor 4 sama nomor 8 nanti kita bahas di lain waktu Oke langsung saja kita menuju ke soal nomor 5 Oke disini kita lihat ada sebuah gambar ya Gambar setengah lingkaran yang atas Kemudian ada 2 setengah lingkaran kecil ya Yang satu di bawah yang satu di dalamnya setengah lingkaran yang atas ini Nah ini yang diwarnai ini setengah lingkaran atas ditambah setengah lingkaran kecil bawah Ini sebenarnya kalau kita masukkan yang di bawah ini kita masukkan ke sini sama Jadi sebenarnya kita hanya cukup menghitung luas setengah lingkaran Yang memiliki jari-jari 10 cm ya Jadi ini 10 cm itu cuma segini ya jari-jarinya 10 cm Nah maka tinggal kita hitung aja ya Luas dari lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat atau pi kali jari-jari Dikalikan dengan jari-jari Kalau jari-jarinya 10 berarti tinggal kita masukkan ya Jadi setengah dikalikan pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari Oke kita lihat untuk yang nomor 5 sebagai berikutnya Oke ini juga saya gambarkan ulang Jadi luas bagian yang diwarnai itu sama dengan luas setengah lingkaran Karena ini kalau kita potong masukkan ke sini pas Jadi setengah lingkaran ya ini jari-jarinya 10 cm berarti Rumusnya adalah setengah kali luas lingkaran ya Setengah kalikan pi kalikan r kuadrat atau setengah dikalikan Karena jari-jarinya 10 maka kita gunakan pi 3,14 Setengah kalikan 3,14 kali 10 kali 10 Sama dengan setengah dikalikan ini kita kalikan 100 ya 10 kali 10 100 Komanya kita geser 2 kali ke kanan jadinya 314 Setengah kali 314 hasilnya adalah 157 cm persegi ya Jadi cukup mudah ya untuk yang soal nomor 5 Yang penting kita bisa memahami Soal yang diminta seperti apa Nah tinggal kita tempelkan di situ Oke kita lanjutkan untuk penjelasan soal yang berikutnya ya Yang nomor 6 Nomor 6 ini kita lihat gambarnya Di sini ada gambar lingkaran ya Yang mana lingkaran di sini yang diwarnai hanya bagian yang pinggirnya saja ya Yang tengahnya ini dipotong Nah ini juga kalau kita amati Ya sebenarnya ini ada Nanti kita tentukan luas lingkarannya Kemudian dikurangi dengan Luas lingkaran yang tengah ini ya Luas tengah lingkaran yang tengah Jadi kita abekan yang ini Anggap saja kita tetap kita hitung luas tengah lingkaran yang di sini Dikalikan 2 Karena ini ada yang atas sama yang bawah ya Jadi luas lingkaran Dikurangi dengan luas tengah lingkaran yang di dalam ini Atas sama bawah Nah nanti baru kita tambahkan ini Karena ikut diwarnai ya Kita tambahkan luas tengah lingkaran yang kecil Yang atas sama bawah itu Jadi caranya seperti itu Tinggal kita hitung sekali lagi Luas lingkaran Dikurangi dengan luas tengah lingkaran yang ada di dalam ya Atas sama bawah ini Ini tetap kita masukkan ya Karena biar bentuknya setengah lingkaran Kemudian Baru kita tambahkan luas Setengah lingkaran yang kecil-kecil ini Karena ini diwarnai Kalau tadi kita ngitungnya kan Semuanya sampai sini ya Baru kita tambahkan seperti itu Oke langsung saja kita lihat Untuk penjelasannya nomor 6 di sini ya Ini saya gambarkan juga ya Jadi ini Jari-jarinya Diameter dari lingkaran Maaf gambarnya tidak terlalu berbentuk lingkaran ya Ini adalah 28 ya Diameternya Nah oke Luas yang diwarnai itu sama dengan luas lingkaran Tadi seperti yang sudah saya jelaskan Dikurangi dengan 2 kali luas tengah lingkaran dalam yang besar Nah berarti Luas tengah lingkaran dalam yang besar itu Ini belum saya itu ya Oke oh ya Setengah lingkaran dalam yang besar itu ini Ini ke sini Sama ini ke sini ya Gambarnya Kurang bagus Yang penting konsepnya tahu ya Oke kemudian baru kita tambahkan Dengan luas tengah lingkaran yang kecil ini Oke Nah perhitungannya seperti apa Nah berarti luas lingkaran Rumusnya adalah PR kuadrat Berarti 22 per 7 dikalikan Karena diameternya 28 Jari-jarinya adalah 14 ya Oke 22 per 7 dikalikan 14 kuadrat Ya ini bisa kita coret Bagi 7 dapat 1 Bagi 7 dapatnya 2 Kemudian dikurangi ya 2 kali setengah lingkaran yang di dalam tadi Yang besar ya Yang kecil tetap kita masukkan Berarti 2 kali setengah kali 22 per 7 Kalikan 10 setengah kuadrat Ya jadi 10 setengah itu Berarti dari sini Sampai dengan sini Itu panjangnya adalah 10 setengah Dapatnya dari mana? Ini Jadi Gambarnya dari sini Kita lihat ya Yang ini saja Ini kan 14 Tadi diameternya kan dari sini ya Diambil dari tengah sini Ya ini Kalau panjangnya ini adalah 14 Sentimeter Berarti ini adalah 7 Kemudian ini dari sini Ya jadi untuk setengah lingkaran yang besar ini Kita cari luasnya Berarti kan setengah dikalikan Nah ini Diameternya adalah 14 ditambah 7 Berarti 21 Nah 21 berarti jari-jarinya adalah 10 setengah ya Nah ini tadi 2 kali Luas setengah lingkaran yang besar ini 2 dikalikan P Kalikan jari-jarinya 10 setengah Nah ini Nanti baru kita Tambahkan dengan luas Ini ya Yang kecil ini Ini berarti kan 3 setengah Karena diameternya 7 Berarti jari-jarinya 3 setengah Nah ini Makanya Kita gunakan Yang ini tadi luas lingkaran Ini yang luas lingkaran Setengah lingkaran yang besar Ya tadi jari-jarinya 10 setengah Kemudian ditambahkan dengan Luas lingkaran yang kecil tadi Ya Jari-jarinya adalah 3 setengah Jadi 7 dibagi 2 Oke Setelah kita hitung Ya ini 22 kali 2 kali 14 Berarti 44 Dikalikan 14 ya Dikurangi dengan Nah ini tadi yang luas setengah lingkaran Yang dalam Ini bisa kita coret Jadi 22 Dikalikan 10 setengah kwadrat Bagi 7 ya 22 22 x 10 setengah kwadrat Nah ini ditambah dengan Nah ini 2 kali setengah Kalikan 22 x 3 setengah kwadrat Berarti ini bisa kita coret Kemudian ini 7 sama 3 setengah Juga bisa kita coret ya Ini bagi 3 setengah dapat 1 Bagi 3 setengah dapatnya 2 Kemudian 2 sama 22 Kita coret ya Bagi 2 dapat 1 Ini bagi 2 dapat 11 Berarti ini tinggal 11 dikalikan dengan 3 setengah Nah Maka disini kita hitung 44 dikalikan 11 itu 616 Dikurangi dengan Ini masih bisa kita coret lagi ya Bagi 7 dapat 1 Ini 10 setengah bagi 7 dapat 1 setengah 2 x 1 setengah Kalikan 10 setengah Hasilnya adalah 346 setengah Kita tambahkan 11 x 3 setengah Hasilnya adalah 38,5 Ya Ini kita hitung Kita kurangi Kita tambah Hasilnya adalah 308 cm Per Segi ya Jadi jawaban untuk yang nomor 6 Luas daerah yang diwarnai itu adalah 308 cm Per Segi Itu untuk jawaban nomor 6 Jadi nomor 6 adalah 308 cm Per Segi Oke kemudian kita lanjutkan ke Nomor 7 Nah ini Ini adalah Luas juring Nanti yang kita hitung ya Luas juring Jadi Di sini Panjangnya Ini kalau dari Paling tepi Ketepi ini adalah 21 Jadi ini nanti kita Hitung Luas juring Total Ya Atau luas juring besar Dikurangi dengan Luas juring yang kecil ini Yang Yang Belum diwarnai Maka kita akan ketemu Besarnya Yang Daerah yang Diwarnai Oke langsung saja Untuk yang nomor 7 Kita Penjelasannya ya Jadi Untuk luas Yang diwarnai Itu sama dengan Luas juring besar Dikurangi dengan Luas juring yang Tidak diwarnai Ini Saya gambar ulang ya Oke Jadinya seperti ini Ini gambarnya Ya Langsung Kita hitung Luas juring yang besar Nah luas juring itu Rumusnya adalah Derajat yang Diketahui Derajat yang ada Pada juring Dibagi dengan Satu putaran penuh Itu 360 derajat Jadi 120 Bagi 360 Dikalikan dengan 22 per 7 Kalikan dengan 21 Ya 21 ini adalah Jari-jarinya 21 Kuadrat 21 kali 21 Dikurangi dengan Ini luas juring yang Kecil ya 120 per 360 Itu rumusnya Kita kalikan dengan P Kalikan R Kuadrat 22 per 7 Kalikan 14 Karena ini 14 Yang juring kecil ya Oke Setelah kita hitung Ini kita sederhanakan Bagi 120 Dapat 1 Bagi 120 Dapat 3 Ya Jadi 1 per 3 Kemudian ini Kita bagi 7 Dapat 1 Bagi 7 Dapat 3 Kemudian ini 3 sama 3 Bisa kita coret ya Jadi 22 kali 21 Dikurangi dengan Ini sama ya Kita coret Hasilnya adalah 22 kali 2 kali 14 Per 3 Nah ini kita hitung 462 Dikurangi 616 Per 3 Sama dengan 462 Dikurangi 205 Koma 33 Hasilnya adalah 256 Koma 67 Sentimeter Persegi Ini untuk jawaban Nomor 7 Jadi Nomor 7 Jawabannya adalah 256 Koma 67 Sentimeter Persegi Oke Untuk yang nomor 8 Sama nomor 4 Nanti akan kita Bahas di Lain Waktu ya Akan kita bahas Satu per satu Oke Demikian tadi Penjelasan Untuk soal Penugasan Dari Bab 3 Dari buku ISPS Matematika Kelas 6 Terima kasih Sudah melangkan Waktu untuk Belajar bersama Mohon maaf Mungkin kalau Penjelasannya Masih kurang jelas Bisa Dilihat aja Bisa dilihat Kemudian di pause Untuk dipahami Apabila ada yang Masih kurang jelas Bisa dituliskan Di kolom Komentar Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Apabila ada Kekurangan Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati